Intro Rumah di kompleks Paldam Kodam Namulawarman terbakar Seorang pembobol toko pakaian diamankan polisi Assalamualaikum dan selamat sore saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Selasa 12 Juli 2022 Bersama saya Erwin Syah Dan saya Aisy Gunadi Dua berita utama tadi akan kami rangkaikan Dengan sejumlah informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini Informasi pertama dari Balikpapan Saudara Sedikitnya 6 bangunan rumah semi permanen Di komplek Paldam Kodam Namulawarman Hangus terbakar Dugaan sementara api berasal dari Kosleting listrik dari salah satu rumah Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran Dikerahkan dalam musibah ini Satu jam kemudian api baru bisa dipadamkan Karena bangunan yang terbakar Hampir seluruhnya terbuat dari kayu Musibah kebakaran terjadi di kota Balikpapan Tepatnya di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 1, RT 13, Kelurahan Muara Rapak Balikpapan Utara Terdapat 6 bangunan dan 1 unit rumah yang terdampak Berada di komplek Paldam Kodam 6 Mula Warman Terbakar pada pukul 8.12 Wita pagi tadi Dan Ramil Balikpapan Utara Mayor Infantri Suryaman Zakaria Mengatakan dugaan sementara Insiden ini diakibatkan Kosleting arus pendek listrik Dari salah satu rumah personil TNI AD Sejumlah keluarga TNI AD Yang melihat adanya titik api Segera menyelamatkan diri Sambil berteriak ke tetangga Karena api mulai merambat ke kanan dan kiri rumah Karena tiba-tiba mereka melihat api Langsung membesar di atas Jadi demikian mungkin Alhamdulillah sampai dengan saat ini Tidak ada korban Kemungkinan ada korban Berupa barang-barang berharga Seperti perhiasan dan dokumen Mereka masing-masing Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balikpapan Mengaku sempat mengalami kesulitan Untuk menjangkau titik api Karena lokasi berada di pemukiman padat Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam Dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran Dibantu dari PDAM sebagai penyuplai air Unit diturunkan dari semua IPC Diturunkan terakhir Jualnya banyak suara Pak kami ini Tumpeling Ditambah dengan jajaran PDAM Ditambah juga dengan pihak Pertamina Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Berdalih tidak memiliki baju lebaran Seorang pria diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal Polsek Tanjung Redep Berau Pelaku berhasil ditangkap ketika hendak mencuri pakaian Di salah satu minimarket di Jalan Pulau Sambit Tanjung Redep Jajaran Sat Reserse Kriminal Polsek Tanjung Redep mengamankan seorang pria berinisial WW Berusia 25 tahun Lantaran terbukti melakukan tindak pidana pencurian di lima toko pakaian yang berada di Tanjung Redep WW berhasil diciduk pihak kepolisian saat mengelancarkan aksinya Di salah satu minimarket yang berada di Jalan Pulau Sambit Tanjung Redep Berawal saat penjaga minimarket merasa curiga dengan gerak-gerik WW yang mondar mandir di depan etala sebarang Namun setelah penjaga memeriksa CCTV, WW tidak dapat mengelak Kabit Humas Polres Berau, Ibtu Suradi menerangkan Tersangka WW melancarkan aksinya sejak Jumat tanggal 8 Juli 2022 lalu Dari tangan WW, polisi mengamankan barang bukti berupa 4 lembar baju kaos 7 lembar celana jeans, 1 pasang sandal, 1 buah deodoran, 2 bungkus rokok, dan 1 unit sepeda motor Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan karyawan Alphamidi Di mana si tersangka ini ada mondar mandir di dalam Alphamidi Namun tidak melakukan pembelian Sementara itu tersangka WW mengatakan hasil dari kejahatannya dijual melalui online Dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri Akibat perbuatannya, WW kini terancam pasal 363 Jungto pasal 65 KUHP Dengan hukuman paling lama 5 tahun kurungan penjara Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Jemaah Haji Indonesia masih melaksanakan tahapan ibadah di Tanah Suci Yakni melempar jumroh pada hari Tasrik 12 Zulhijjah pada hari ini Seperti diketahui para Jemaah Haji Indonesia asal Kalimantan Timur Mendapat jadwal melempar jumroh pada dua waktu Yakni dini hari dan sore hari Ribuan Jemaah Haji dari Tanah Air saat ini melakukan ritual rajam Atau melontar jumroh pada hari ketiga Tasrik di Jamarat Mina Dengan mengenakan pakaian biasa setelah keluar dari ikhram hari sebelumnya Para Jemaah Haji dari Kalim menghabiskan sisa waktu berdoa dan memohon di tenda Sebagian besar meninggalkan Mina setelah melakukan ritual rajam ini Menurut laporan pendamping haji dari Kementerian Agama Provinsi Kaltim, Abdul Khalid Para Jemaah Haji mendapat jadwal melempar jumroh pada dua waktu Dini hari dan sore Pada dini hari pukul 1 hingga pukul 6 Sementara sore hari mulai ba'dah asar hingga tengah malam Sementara itu, terowongan Mina yang menuju jalur atas Jamarat 3 Sempat mengalami mati lampu akibat korsleting arus pendek Namun masalah ini segera diatasi pihak Arab Saudi Setelah melakukan lempar jumroh Jemaah Haji Tahunan akan ditutup secara resmi pada hari ketika Tashrik 12 Julhijah Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan Sebagai upaya memberikan rasa aman terhadap masyarakat Dalam mengonsumsi daging kurban di masa wabah penyakit mulut dan kukul Yang terjadi di luar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur Melakukan pemantauan dan pemeriksaan pada daging dan jerawan hewan kurban Setelah dilaksanakan proses penyembelian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Tim Gabungan Pemeriksaan Hewan Kurban Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan post mortem Atau setelah disembelih pada daging, jerawan, karkas, dan jantung sapi kurban Dari hasil pemeriksaan di sejumlah masjid yang berada di wilayah Samarinda Petugas Kesehatan Hewan menyatakan daging dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKH Kaltim Dr. Hewan Siti Sanyatun Saada menjelaskan Tujuan dilakukannya post mortem agar daging, karkas, hingga jerawan yang dihasilkan Aman dan layak diadarkan atau dikonsumsi Mencegah dari jaringan abnormal yang berasal dari sakit sapi Hari ini kita kegiatan pemeriksaan post mortem Jadi pemeriksaan setelah pemotongan Jadi yang kita lihat itu apakah ada perubahan pada organ-organ dalamnya Bagian apa saja yang diicet? Yang kita utamakan itu bagian organ hati, paru, ginjal, jantung, lama limpah Sementara itu, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr. Hewan Yulis Tanti menambahkan Kegiatan pemeriksaan post mortem dilaksanakan serentak di 10 kabupaten kota Merupakan bentuk edukasi terhadap seluruh umat muslim Yang bertugas sebagai penyembeli mengetahui kondisi dalam hewan Saat melaksanakan tata cara perubahan hewan yang belum tepat Pemantauan dari kemarin ya masih kemarin Kemarin sore kan mereka sebergerak karena sapi-sapi kurban baru datang ke mesinnya sore-sore Jadi teman-teman sudah sudah sore standby beberapa hari di masjid Sampai hari ini tidak ada laporan yang sakit Alhamdulillah semuanya aman Baik yang masih yang sebelum dipotong maupun dalam bentuk daging pun aman untuk dikonsumsi Sebelumnya tim gabungan DPKH Kaltim yang berjumlah 60 orang disebar di 10 kecamatan kota Samarinda Ditugaskan melakukan pemeriksaan fisik hewan sebelum disemlih atau antemortem Budiman dari Samarinda melaporkan Masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Awak media cetak maupun elektronik di Samarinda turut serta melaksanakan ibadah kurban Seperti yang berlangsung di kantor ketua ikatan jurnalis televisi Kalimantan Timur Pembagian daging kurban diberikan kepada para insan pers sebagai bentuk menjalin silaturahmi Berlokasi di jalan Pem Nur Samarinda Tepatnya di rumah ketua IJTI Kaltim Usai melaksanakan penyembelian satu ekor sapi Para rekan media cetak dan elektronik melakukan silaturahmi Sekaligus mendapat pembagian daging kurban Ketua IJTI Kaltim Amir Hamzah menjelaskan Sapi kurban ini merupakan pemberian dari rutan sempaja Yang didistribusikan untuk awak media Sebagai partner dalam penyebar luasan informasi Karena selain sebagai wujud meningkatkan keimanan dan ketakwaan Juga dapat terus menjadi agenda rutin tahunan Dalam menjalin keakraban bagi seluruh awak media di Samarinda Ya Alhamdulillah kita ya para teman-teman media Walaupun tidak terlalu banyak kita bisa dapat receki Kemudian kita bagi Ada puluhan wartawan yang bisa kita bagi Dan itu pemberian sumbangan dari rutan sempaja Terus dari pembagiannya berapa banyak kantor yang tersedia Kalau jumlah wartawannya sekitar 60 Kemudian ditambah dengan warga beberapa warga Kemudian juga ada yang bekerja tadi Yang membantu kita punya belihan dan segala macamnya Kita kasih juga Ya mungkin terbagi menjadi 80-90 lah paket Harapannya dengan pelaksanaan hari ini? Saya berharap ini menjadi kebahagiaan Buat teman-teman yang bisa menerima merasakan itu Semoga walaupun jumlahnya tidak banyak Ini memperkerat persoalanan kita sesama Yunan Sementara salah satu seorang perwakilan media Yadi menyampaikan Ucapan syukur dan berharap kegiatan ini dapat terus ada ke depannya Ya untuk pembagian ini Alhamdulillah ya Kita tahun ini bisa berkorban kembali Seperti tahun kemarin Alhamdulillah Teman-teman bisa merasakan juga Daging kurban bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Adha Ya ke depannya sih Semoga kita bisa melaksanakan lagi Teman-teman juga bisa menikmati Yang pasti yang punya hajat Bisa disehatkan kembali Melalui kegiatan berbagi di kalangan awak media Mampu mempererat hubungan antar media Sekaligus sebagai ajang silaturahmi Budiman dari Samarinda melaporkan Beralik informasi lain saudara Ombudsman Kalimantan Utara Terus melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan PPDB di Kaltara Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama Sementara PPDB di tingkat SMA dan SMK yang sempat terkendala masalah teknis Menjadi sorotan ombudsman Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Provinsi Kalimantan Utara Pada tahun ajaran baru 2022-2023 Terus menjadi perhatian ombudsman setempat Ombudsman Kalutara terus melakukan pemantauan proses pelaksanaan PPDB Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah atas Meski secara keseluruhan berjalan lancar Terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah Namun untuk tingkat atas atau SMA dan SMK Sempat terkendala masalah teknis pada tahapan proses perekaman data calon murid Khusus untuk jalur zonasi di tingkat SMA dan SMK juga menjadi sorotan Calon pendaftar atau murid di wilayah Tanjung Pasir dan Tanjung Batu Tidak dapat lolos di jalur zonasi akibat jarak jauh dari sekolah terdekat Selama pemantauan di lapangan Ombudsman melakukan pengambilan sampling di delapan sekolah Mulai dari SD, SMP, serta SMA dan SMK Namun pemantauan yang kita lakukan pada tahun ajaran tahun 2022-2023 ini Yang sebut terkota Tarakan Kita mengambil sampling sekolah untuk kita melakukan pemantauan terus PPDB-nya Kurang lebih ada delapan sekolah di terkota Tarakan Terdiri dari pendidikan dasar sampai menengah atas SMP, SD, SMP, SMA Kita sudah melakukan informasi ke distrik provinsi Karena yang bermasalah adalah server untuk BPDB online SMA Kita dapatkan informasi bahwa itu merupakan kesalahan ini ya Teknis di tanggal 2 Juli Nah itu dilakukan migrasi data Hasil atau data jalur afirmasi dari orang tua Ke jalur zonasi seperti itu Tetapi disitu terjadi error sehingga data-data pendaftar dari tanggal 28 sampai tanggal 7 Juli itu hilang seperti itu Diharapkan dengan pemantauan yang dilakukan langsung oleh Umbudsman Hasil PPDB akan lebih baik dan tidak banyak permasalahan Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Dinas Pendidikan Kota Samarinda menyediakan 112 sekolah dasar Yang melaksanakan program penerimaan peserta didik baru PPDB jalur inklusi atau anak berkebutuhan khusus Dengan bergabungnya anak jalur inklusi di awal masuk pembelajaran Diharapkan mampu beradaptasi dengan anak pada umumnya Dan mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah Sekolah yang menyediakan layanan untuk anak berkebutuhan khusus Seperti Autis hanya ada satu yakni di pusat layanan Autis atau PLA Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin Menurutnya dengan adanya jalur inklusi Di awal pembelajaran baru diharapkan dapat membuat anak berkebutuhan khusus Mampu beradaptasi dengan kebiasaan anak pada umumnya Dan memperoleh perlakuan yang sama di sekolah Di sekolah kita itu kan yang ada pusat layanan Autis itu cuma satu di PLA Tapi sekolah kita itu 100 lebih Kalau nggak salah ada 112 sekolah Itu semua kita masukkan sekolah yang melaksanakan program inklusi Inklusi artinya anak-anak yang berkebutuhan khusus Tentu berkebutuhan khususnya tidak berat Artinya tidak parah Nah harapannya nanti dengan dia bergabung dengan sekolah Ruang kelas yang umum Nanti dia bisa menyesuaikan Habit atau kebiasaannya juga seperti anak-anak kita yang diumum Seperti yang terjadi di sekolah dasar negeri 027 Samarinda Ulu di Jalan Pramuka Menjadi salah satu sekolah penerima jalur inklusi Saat memasuki hari pertama belajar pada hari Senin kemarin Pihak sekolah melalui para guru atau wali kelas Akan terserta berupaya memberikan yang terbaik pada seluruh anak didiknya Sehingga di awal pembelajaran peserta didik baru pada hari pertama masuk sekolah Diharapkan ada komunikasi yang baik antar guru dan orang tua Apa bu yang disajikan pada hari pertama ini materi apa? Nah materinya hanya perkenalan sama teman-temannya Memperkenalkan diri anak-anak saya Biar nanti lebih akrab, lebih kekeluarganya lebih bagus Oh anak saya karena ABK Jadi dia jalur inklusi atau jalur khusus untuk ABK Itu disini cuma ada tiga kuota Jadi satu kelas cuma menerima satu ABK Sebelumnya didaftarkan di mana? Sebelum disini, selain disini ya bukan sebelum karena pertama saya memang daftar disini Selain itu saya di SK012 kalau tidak salah di AITAM Dan kebetulan disana saya kurang paham sih kuotanya berapa Yang pasti anak saya lolos tapi telat ngabarinya Saya sudah daftar ulang disini makanya saya pilih kesini Sebelumnya, pembelajaran di hari pertama masuk sekolah tingkat sekolah dasar di Samarinda Pada 11 Juli 2022 Peserta didik melakukan pengenalan lingkungan di sekolah Sekaligus melakukan pengenalan identitas diri Budiman dari Samarinda melaporkan Saudara beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara informasi mengenai penyesuaian tarif listrik di Kalimantan Utara Akan kami hadirkan sesaat lagi Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini Perusahaan listrik negara PLN mulai memperlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik Atau tarif adjustment kepada pelanggan rumah tangga non-subsidi golongan 3.500 volt ampere ke atas Penyesuaian tarif adjustment ini mulai aktif per 1 Juli 2022 lalu Dan tidak berlaku bagi pelanggan yang tidak mampu Perusahaan listrik negara PLN mulai melaksanakan keputusan pemerintah Yang menyesuaikan tarif tenaga listrik kepada pelanggan rumah tangga mampu Non-subsidi golongan 3.500 volt ampere ke atas Yakni R2 dan R3 Dan golongan pemerintah P1, P2, dan P3 mulai 1 Juli 2022 Termasuk Provinsi Kalimantan Utara Manager PLN UP3 Kalimantan Utara Aditya Darmawan menjelaskan Tarif adjustment berlaku secara nasional kepada pelanggan rumah tangga R2 Yaitu daya 3.500 volt ampere hingga 5.500 volt ampere Dan R3 daya 6.600 volt ampere ke atas Selain itu tarif adjustment juga berlaku bagi instansi pemerintah Yaitu tarif P1, P2, dan P3 Untuk P1 6.600 volt ampere hingga 200 kV ampere Dan untuk P2 200 kV ampere ke atas Kemudian P3 dalam hal ini penerangan jalan umum atau PJU Aditya menambahkan di Kalimantan Utara terdapat 157.000 pelanggan Namun yang mengikuti tarif adjustment hanya 7.400 pelanggan atau 4,66% Sementara 95% pelanggan tidak mengalami penyesuaian tarif Tarif adjustment ini berlaku untuk rumah tangga R2 R2 itu yaitu daya 3.500 sampai 5.500 Jadi kalau ada masyarakat yang daya listriknya cukup tinggi 3.500 sampai 5.500 Maka akan dilakukan penyesuaian tarif adjustment Termasuk yang di atas 6.600 Jadi rumah tangga yang dayanya di atas 6.600 itu pun sama Selain tarif rumah tangga Tarif pemerintah itu juga ada Yang mengalami penyesuaian tarif adjustment Yaitu tarif P1, P2, dan P3 Jadi ini adalah tarif-tarif dari sisi tarif pemerintah Kemungkinan di bulan Juli ini akan mengalami tarif adjustment Menurutnya penyesuaian tarif adjustment merupakan bagian dari upaya pemerintah Dalam menjaga daya beli masyarakat Daya saing sektor industri dan bisnis Mengendalikan inflasi Serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional Di sisi lain penyesuaian tarif adjustment tidak diberlakukan Bagi pelanggan masyarakat yang kurang mampu Jadi disinilah sebenarnya intinya negara hadir Intinya negara hadir itu melindungi masyarakat Jadi penyampaian intinya untuk apa ya Tepat sasaran Jadi untuk masyarakat yang memang 3.500 ke atas Itu kan memang kebutuhan listriknya sudah banyak ya Mereka bukan tergolong dari masyarakat yang bersudidikan posisinya Jadi itulah kita berusaha untuk hadir di masyarakat Memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu 450, 900 itu subsidi tepat sasaran Jadi intinya tarif adjustment ini tidak diberlakukan untuk masyarakat yang tidak mampu Tapi diberlakukan untuk masyarakat yang memang secara kebutuhan finansialnya sudah banyak Lebih lanjut Aditya mengungkapkan terkait penerapan tarif adjustment ini Pihaknya telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Utara Hingga pemerintah kabupaten kota termasuk kepada masyarakat Baik secara langsung maupun melalui media Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara menyongsong tahapan pemilu serentak tahun 2024 Bupati Kutai Timur mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara Atau ASN di lingkungan pemerintah Kutai Timur untuk mematuhi peraturan yang berlaku Pasalnya ada sanksi yang menanti jika ASN melakukan pelanggaran terhadap aturan dan disiplin Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN Untuk selalu memahami dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman mengatakan Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 Tentang disiplin PNS dapat mengakibatkan hukuman disiplin pegawai Mulai dari pemberian sanksi ringan, sedang, hingga pemberian sanksi berat berupa pemberhentian dari PNS Untuk itu Bupati Kuti mengajak seluruh PNS perlu memahami secara utuh transformasi kebijakan pengelolaan SDM Sehingga dapat mendukung sistem tata kelola pemerintahan yang unggul dan berkelas dunia Dengan menekankan pentingnya manajemen sumber daya yang terarah, terukur, dan akuntabel Terlebih mulai tahun 2022 tahapan pemilu telah berjalan Dan semakin terasa pada tahun 2023 hingga nantinya pencoblosan pada tahun 2024 mendatang Itu salah-salah satu diantaranya Bahkan tidak hanya berturut-turut Misalnya terakumulasi selama sekian puluh hari Itu juga sudah boleh dilakukan pemutusan Tapi tetap aturannya yang mungkin perlu ditindakan diaturannya Menurut Ardian Syah Sulaiman, peran atasan juga harus menjadi perhatian Karena sangat penting terutama berkaitan dalam proses pengenaan sanksi terhadap PNS Yang melanggar aturan Di mana pemberian hukuman disiplin dilaksanakan secara berjenjang Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Satgas penanganan COVID-19 Kalimantan Utara Berupaya meningkatkan capupan vaksinasi khususnya dosis ketiga atau booster Upaya itu dilakukan menyusul adanya kebijakan dari pemerintah pusat Mengenai syarat penerbangan pelaku perjalanan dalam negeri Yang mewajibkan vaksin booster Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Akan kembali menerapkan kebijakan mengenai syarat penerbangan Pelaku perjalanan dalam negeri yakni wajib vaksin booster atau dosis ketiga Kebijakan itu berdasarkan surat edaran Kemen Hub No. 70 tahun 2022 Yang berlaku mulai tanggal 17 Juli 2022 Mengenai hal itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Dinas Kesehatan Kaltara, Yuan Ernest Sukawati mengatakan Akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Termasuk TNI Polri Untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Khususnya vaksin booster atau dosis ketiga Terlebih cakupan vaksinasi dosis ketiga di Kaltara saat ini masih rendah Yakni di bawah 30% Sehingga perlu adanya akselerasi dalam menggenjot pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga Menurutnya vaksinasi booster penting untuk masyarakat Karena selain meningkatkan kekebalan imun Juga untuk menjaga penularan virus varian baru COVID-19 Yang tengah meningkat di beberapa daerah di Indonesia Yuan menambahkan rendahnya cakupan vaksinasi booster di Kaltara Lantaran sebagian masyarakat menganggap Bahwa dengan vaksinasi dosis kedua Sudah cukup untuk melakukan perjalanan Selain itu kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI Pengaruhnya cukup tinggi Sehingga masyarakat enggan melakukan vaksinasi dosis ketiga Jadi secara keseluruhan memang Booster kita ini menjadi tugas kita bersama Ini yang akan kita pinjot Karena memang sekarang seharusnya perjalanan juga Berkait dengan boston Jadi nanti booster ini yang akan kita pinjot Pemberiannya ke masyarakat Berdasarkan data Satgas COVID-19 pertanggal 11 Juli 2022 Untuk capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama sebanyak 96,72% Dosis kedua 80,93% Dan dosis ketiga sebesar 24,91% Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Kalimantan Timur hari ini akan kembali usai pariwara berikut Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara dua informasi inspiratif akan kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo berikut ini Saudara masyarakat Kalimantan Utara Kini bisa menikmati coklat khas Bulungan Coklat Bultia yang merupakan perpaduan Nama tiga suku khas Kalimantan Utara Yakni Bulungan, Tanatidung, dan Dayak Produksi kakau di Kabupaten Bulungan Kini terus melimpah Untuk meningkatkan produktivitas dari biji kakau Menjadi nilai ekonomi tinggi Salah satunya dengan melalui produk ikutan Seperti coklat Bultia Cara seperti ini juga sekaligus memberikan nilai jual lebih Bagi para petani kakau Sebab jika tidak diproduksi seperti ini Maka nilai jual kakau itu akan tetap rendah Melalui pendampingan oleh salah satu perusahaan Petani kakau di Bulungan kini bisa berkontribusi Memproduksi coklat khas Bulungan Yang diberi nama Coklat Bultia Muhammad Yusuf, seorang pendamping menjelaskan Nama Bultia sengaja diambil dari tiga suku asli di Kalimantan Utara Yaitu Bulungan, Tidung, dan Dayak Coklat Bultia dihasilkan dari biji kakau yang dibudidayakan oleh petani di Bulungan Harapannya selain bahan bakunya berasal dari Bulungan Juga coklat ini bisa dinikmati masyarakat Bulungan Sementara proses pembuatannya dimulai dengan pemilihan biji kakau yang berkualitas Kemudian melakukan fermentasi selama 5 hari Setelah itu biji kakau dipindahkan ke para-para untuk dijemur Dengan metode UV untuk mengurangi kadar airnya selama 7 hari Selanjutnya dijemur secara langsung menggunakan sinar matahari Jika kadar airnya sudah mencapai 6 atau 7 persen Maka sudah bisa dilakukan pengemasan produksi coklat Bultia Dari 3 suku besar yang ada di Bulungan Ada bulungan di Bulungan Makanya kita pakai brand Bultia Kemudian kenapa ini menarik? Coklat ini dihasilkan dari biji premium Kenapa yang kita sebut premium? Karena kita tanam di Bulungan dengan proses pascapan yang terbaik Kemudian kita olah menjadi coklat Jadi kita berharap bahwa biji yang dihasilkan di Bulungan Bisa dimati oleh orang di Bulungan Sehingga kita nyebut sebagai coklat premium yang layak dimati oleh warga di Bulungan Setelah kadar airnya sudah mulai penyimpuran selama 7 hari Kita pindah untuk penyimpuran secara langsung Menggunakan matahari Tidak dengan langsung di lantai tanah Untuk menjaga residu atau fokuminasi dari luar Terus setelah itu kita mengecek kadar airnya Jika kadar airnya sudah mencapai 6 atau 7 persen Itu kita bisa melakukan pengemaksa untuk dilakukan produksi Atau diversifikasi produk seperti yang terjadi di Bulungan Produksi coklat Bultia juga dilakukan daerah lain Namun ke depan jika segmen marketnya memenuhi pasar Bukan tidak mungkin dilakukan produksi secara langsung di Bulungan Aras dari Kebupaten Bulungan, Kalimantan Utara melaporkan Kita menuju ke Kutai Barat, saudara Pertanian modern kini semakin giat dilakukan di beberapa daerah Seperti hidroponik, metode budidaya menanam yang menjadi hobi Menguntungkan hingga puluhan juta rupiah per bulan Berikut kami hadirkan kisah sukses seorang petani hidroponik Yang hanya bermodalkan pengetahuan dari media sosial Seperti inilah lahan hidroponik milik Mesa Pahlevi Seorang warga Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Bersama istrinya, pria ulet ini mengembangkan pertanian hidroponik Di pekarangan rumahnya yang berukuran 900 meter persegi Pertanian modern ini merupakan salah satu metode budidaya menanam Dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah Dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman Awal mulanya untuk menggunakan hidroponik ini ya tertarik aja sih Untuk bertani melihat banyak teman-teman Teman-teman yang masih muda-muda Udah bisa berhasil untuk bertani hidroponik ini Kita jadi tertarik gitu Karena di tempat kita, di wilayah kita juga Kurang masih untuk bertani hidroponik ini Nah kita juga awalnya saya kerja di pemerintahan Nah setelah itu kerja di perusahaan juga Kita hitung-hitung untuk penghasilan Sepertinya semakin hari kayaknya semakin kurang ya Kalau menurut kita Nah dengan kita bertani hidroponik ini Wah saya rasa tiap bulannya kayaknya lebih dari Lebih dari yang kita harapkan Pertanian modern ini menjadi lebih mudah bagi Mesa dan istrinya Karena menanam dengan hidroponik tidak perlu mengelola tanah terlebih dahulu Cukup menyediakan media tanam dari bahan pipa paralon Dan membangun saluran air Dengan mengandalkan selang dan pompa air sederhana Meskipun demikian Tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan Seperti mengontrol kadar air berupa asupan nutrisi bagi tanaman itu sendiri Di lahan ini Mesa membangun beberapa bangunan hidroponik yang disusun terpisah Untuk membagi jenis tanaman yang ditanam Dan waktu penanaman yang berbeda Untuk mendapatkan hasil panen dengan waktu yang tidak bersamaan Ada satu hal yang unik dari hidroponik milik Mesa Adalah tidak menggunakan netpot Demi menghemat biaya Meskipun tidak menggunakannya Namun hasil pertanian tetap sama dengan menggunakan netpot Sebelum menekuni usaha ini Mesa adalah karyawan salah satu perusahaan pertambangan ternama Di Kabupaten Kutai Barat Mulai tertarik untuk menekuni usaha pertanian hidroponik Usai melihat kesuksesan pertanian hidroponik Dari media sosial seperti Youtube dan Facebook Melihat proses pertanian yang mudah untuk dikerjakan Dan keuntungan yang cukup besar Mesa melihat survei pasar mengenai minat masyarakat Kutai Barat Terhadap sayuran hidroponik Setelah yakin Mesa mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya Dengan bermodalkan keyakinan dan pengetahuan secara otodidak itu Mesa mulai membangun bisnisnya dari satu bangunan hidroponik Kini terus berkembang menjadi beberapa spot hidroponik Dianggap rendah bagi orang-orang ya Petani ya Apa sih petani ya Mereka belum tahu Bertani ini sebenarnya Untuk hasil itu lebih besar Dari kita bekerja Konfesional seperti kantor Kerja pekerjaan yang lain itu Jauh Bertani lebih bagus Jadi untuk anak-anak muda Saya sarankan untuk bertani Jangan cuma mikirkan pekerjaan yang kalian mau kerjakan itu Wah gaya-gayaan nih Bajunya bagus Apa segala macam Kalian nggak tahu hasilnya lebih besar ini Daripada yang kalian inginkan Semangat untuk menekuni usaha hidroponik ini Banyak didapatkan dari media sosial Dan banyak melihat anak muda sukses mengembangkan pertanian hidroponik Dari kisah yang diketahuinya Pendapatan dari bertani hidroponik Mampu merauk omset hingga ratusan juta rupiah Meskipun luas area hidroponik miliknya kini sudah semakin besar Namun Mesa mengaku masih kewalahan Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi setiap harinya Sehingga pria ini berharap Nantinya usahanya dapat berkembang Dan memenuhi kebutuhan pasar Selain itu potensi usaha hidroponik di Kutai Barat Masih terbuka lebar Maka Mesa mengajak generasi muda Untuk mengikuti langkahnya Karena petani itu keren dan menguntungkan Saat ini Mesa hanya fokus pada tanaman sayuran Seperti seledri, pakcoy, kangkung, dan selada Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan Selanjutnya saudara Akan kami hadirkan informasi dari provinsi lainnya di Pulau Kalimantan berikut ini Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo Dari Kalimantan Barat saudara pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui sistem online Atau dikenal dengan sistem PPDB online untuk tingkat SD dan SMP Serta sederajat di Kota Pontianak berjalan lancar Terjadi beberapa kendala diakui masih bisa diatasi Terutama sistem penerimaan untuk siswa baru tingkat SD Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak Asri Sujiarti mengatakan secara umum pelaksanaan penerimaan siswa baru di Kota Pontianak lancar Meski kendala masih ada khusus terkait zonasi atau wilayah Mekanisme ini masih menggunakan aturan lokasi yang digunakan pada aplikasi Google Maps Permasalahan zonasi sudah diputuskan dan menjadi atuan semua masyarakat, sekolah, dan pihak Dinas Asri Sujiarti mengakui kendala cukup besar terjadi pada sistem penerimaan siswa khusus tingkatan SD Karena baru pertama kali melalui sistem PPDB online Namun pihak sekolah telah berperan aktif dengan sigap membantu para orang tua untuk melakukan aktifasi pendaftaran Asri menegaskan PPDB online sudah ditutup dan diumumkan pada 8 Juli kemarin Artinya secara prinsip pelaksanaan penerimaan siswa baru di Kota Pontianak berjalan lancar Untuk tahun ini pelaksanaan relatif lancar dan sudah ada pengumuman tanggal 8 kemarin Memang masih ada keluhan-keluhan yang dialamatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hal ini dikarenakan tadi untuk zonasi ya Pak ya Jadi untuk zonasi ini dilihat dari jarak terdekat ya Pak Jarak terdekat menggunakan Google Map ditarik garis lurus gitu Itu zonasi dan ini pernyataan zonasi atau jarak ini sudah ditanda tangani persetujuannya memberikan pernyataan yang benar oleh orang tua Untuk zonasi untuk PPDB online ini Pak melakukan penginputannya kan dari yang bersangkutan ya Pak ya Dan bisa dibantu oleh sekolah jadi beberapa sekolah sudah menyampaikan kepada kami Terutama yang SD karena SD ini baru PPDB online murni tahun ini Tahun lalu masih menggunakan PPDB online semi online gitu Sri Juniarti menegaskan pihak pemerintah kota Pontianak diakini akan terus menyempurnakan dan mengambil langkah antisipatif terkait pemanfaatan teknologi ini Sistem penerimaan dengan coverage area atau zonasi adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat terdekat untuk mendapatkan hak pendidikan di lingkungan terdekatnya Terkait masih adanya stigma sekolah favorit Sri menegaskan semua sekolah memiliki kualitas yang sama di kota Pontianak Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan Masih dari Kalimantan Barat, Saudara Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Meminta kepada seluruh sekolah untuk menerapkan dan mengimplementasi kurikulum merdeka Pelaksanaan kurikulum merdeka ini dinilai mampu merubah mindset para peserta didik Terutama tentang cara mengajar yang sifatnya merdeka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah El Surat 6 meminta masing-masing sekolah mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Mempawah Untuk dapat segera menindaklanjuti program Kemendikbud Tentang perubahan dari kurikulum mandiri menjadi implementasi kurikulum merdeka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah El Surat 6 mengatakan kurikulum merdeka dinilai dapat mengubah mindset peserta didik Terutama tentang cara belajar yang sifatnya merdeka Penerapan kurikulum merdeka ini dapat membuat waktu proses pembelajaran para peserta didik tidak terpaku El Surat 6 menambahkan inti dari implementasi kurikulum merdeka ini Menjadikan peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila Implementasi kurikulum merdeka itu kan mayoritas kita untuk STK, SD, dan SMP kan menggunakan kurikulum mandiri itu berubah Berubah dengan adanya kurikulum mandiri berubah Yang berubah dengan kurikulum merdeka itu Kita mengharapkan kepada seluruh sekolah-sekolah untuk segera menindak aja Tentang program-program yang ada di Kemendikbud 1.1 Implementasi kurikulum merdeka Lebih lanjut, El Surat 6 menyampaikan masing-masing TK, SD, dan SMP di Kabupaten Mempawah Akan memaksimalkan penerapan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022 dan 2023 Modul dalam penerapannya sudah disiapkan pemerintah, tinggal diaplikasikan setiap sekolah Diharap pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan akan tetap dipantau Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan Berlari ke Kalimantan Tengah, Saudara Kabupaten Kota Waring Timur dinyatakan zona merah penyakit mulut dan kuku Saat gas pun segera dibentuk agar penyakit pada ternak ini tidak semakin meluas Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Kota Waring Timur Sebanyak 47 ekor sapi dinyatakan positif terkena penyakit mulut dan kuku Dari jumlah tersebut sebanyak 21 ekor telah dilakukan pemotongan paksa Sedangkan selebihnya dalam proses pengobatan dan sebagian besar telah dinyatakan sembuh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waring Timur, Rihel, mengatakan Kasus PMK pertama kali ditemukan pada tanggal 19 Mei lalu Sapi yang dinyatakan positif PMK, sebagian besar didatangkan dari luar daerah Dan dengan ditemukannya kasus ini, maka Kota Waring Timur kini ditetapkan sebagai zona merah PMK Agar penyakit pada ternak berkuku belah ini tidak semakin meluas Pemerintah Daerah Kota Waring Timur menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait Sebagai persiapan pembentukan Satgas Penanganan PMK Kita kebutuhan Kota Waring Timur ini dengan surat ke SK Kementa nomor 500 2022 Kota Waring Timur termasuk zona merah Karena ada penyakit mulut dan kuku, kita totalnya yang memasuk datanya ada 47 Kemudian dari 47 itu ada 21 yang dimati paksa atau disemlih Di potong karena parah ya, jadi memang parah tidak bisa diobati lagi Ada yang disembuhkan, ada yang sembuh Jadi PMK ini hampir mirip dengan COVID-19 Jadi masa inkubasinya itu antara 0 sampai 1 sampai 14 hari Jadi ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 14 hari Sementara guna terus mencegah masuknya penyakit mulut kuku dari luar daerah Dinas Pertainan Kota Waring Timur semakin ketat melakukan pengawasan jalur masuk hewan ternak Baik melalui pelabuhan maupun jalur darat Dugaan penipuan bermodus arisan tersebut berasal dari seorang tersangka yang berinisial YFO Menawarkan arisan dengan keuntungan uang yang sangat besar kepada korbannya yang berinisial YA Melalui media sosial WhatsApp Tergiur dengan keuntungan besar tersebut tanpa berpikir panjang Korban langsung memberikan uang melalui transfer Sesuai dengan informasi dan bukti-bukti dari korban Terhitung sebanyak 8 kali melakukan transfer kepada tersangka Yaitu sejak 28 September hingga 28 Oktober 2021 Dengan total kerugian yang dialami sebesar 42.800.000 rupiah Kepala Satuan Reskrim Pores Seruyan AKP Lajun Sianturi menyebut Dia karenakan ada rentang waktu penyerahan uang tidak pernah mendapatkan keuntungan Korban langsung melaporkan kejadian kepada pihaknya untuk dilakukan proses lebih lanjut Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal tindak pidana penipuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jumto pasal 65 ayat 1 KUHP Dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun penjara Dari Kabupaten Suryan, Hendra Frianto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan Seperti biasa, saudara selanjutnya akan kami hadirkan informasi perikiran cuaca Untuk esok hari di wilayah Kalimantan Tibur dan Kalimantan Utara Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kembali kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini Di antaranya berita mengenai musibah kebakaran dari Balikpapan 6 bangunan rumah semi permanen di Komplek Paldam Kodam 6 Mula Warman Hangus terbakar Dugaan sementara api berasal dari korseleting listrik dari salah satu rumah Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam musibah ini Satu jam kemudian api baru bisa dipadamkan Karena bangunan yang terbakar hampir seluruhnya terbuat dari kayu Seorang pria berinisial WW diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal Polsek Tanjung Redep Berau Lantaran kedapatan mencuri pakaian di salah satu minimarket di Jalan Pulau Sambit, Tanjung Redep Berawal dari kecurigaan pegawai minimarket dengan gerak-gerik WW Pegawai segera melihat CCTV dan mendapati WW sedang melancarkan aksinya Terima kasih atas perhatian Anda Saya Erwin Syah Dan saya Aisy Gunadi Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya, jernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kaltim Kaltara TVRI ETA